Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Raja Raky Di video sebelumnya Saya berjanji Akan menceritakan tentang fast track Fast track program Ini tuh program yang menarik guys Soalnya Percepatan Betapa Gokil gitu loh program ini Tapi entah kenapa kayaknya belum Ini masih belum familiar Di telinga orang-orang Dan ini keren Dulu saya pernah Cari-cari info tentang program fast track Waktu Awal-awal kuliah disini Cari-cari info ini Maksudnya saya coba cari di youtube Cari di google Mengenai pengalaman orang Yang sudah menjalani program fast track Itu infonya dikit Yang banyak infonya adalah Universitas yang mengadakan program fast track Master to phd Atau fast track bachelor to master Macem-macem lah program fast track Nah Yang ingin saya ceritakan disini adalah Master to phd Karena info yang saya cari itu Sedikit Makanya Saya berpikir Sepertinya penting juga ya Untuk share soal Fast track Jadi gini Fast track itu program percepatan Dari satu tingkatan ke tingkatan atasnya lagi gitu loh Kalau misalkan bachelor ke master Misalkan sudah semester 6 Tapi dilihat Ini anak sudah kayak anak master ini Jadi dia Gak perlu ujian skripsi di semester 7 Dia langsung Kuliah S2 Kayak gitu Atau kalau master to phd Fast track master to phd Itu dia Ini khususnya master by research ya Itu gini Anak master by research ini Harus menyiapkan proposal penelitiannya Nanti ketika seminar proposal Itu diuji dulu Di fakultasnya Atau di pusat studinya Atau di lembaga yang menaungi dia Diuji dulu Kalau misalkan dia pantas Untuk Tidak hanya pantas ya Tapi Risetnya Ini bukan soal individunya Tapi soal Risetnya Ya sebenarnya individu juga sih Tapi gak tau ya Gak tau pertimbangannya Tapi Mungkin lebih dilihat ke risetnya Kalau risetnya itu Riset yang Bener-bener doktoral gitu Riset yang doktoral banget Maka Ya Fakultas atau school Atau pusat studi Akan Mempertimbangkan Wow ini bisa nih Di upgrade Ke dokter Nah kalau sudah Disetujui oleh Timnya Tim dari fakultas Itu nanti diajukan Ke Institute for Postgraduate Studies Kemudian nanti Akan di upgrade Di upgrade Yang tadinya master Bisa 1 tahun Bisa 2 tahun Itu dia Di pertengahan Dia jadi dokter Jadi mahasiswa doktoral Bisa 4 tahun Bisa 3 tahun Bisa 4 tahun Syukur-syukur 3 tahun saja 3 tahun setengah lah Bisa itu Nah Ini yang jarang banget Dilihat Dan jarang banget Di Perhatikan orang Sehingga orang Anggapnya Proses studi itu Ya Master Biasa 2 tahun Kemudian doktoral 4 tahun 4 tahun Kayak gitu Padahal itu program Menarik 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 banget Jadi Gini Kalau Anda ingin Apply Fast Track Saya kasih saran Pertama Coba cek dulu Di universitas Anda Sebelum Anda daftar kuliah Di universitas manapun Kalau di Malaysia Kayaknya Banyak yang Mengadakan program Fast Track Master to PhD Master to PhD Banyak Kampus lain mungkin Gak tau ya Makanya Coba di cek Coba di cek aja Kalau Dia punya program Master to PhD Fast Track itu Nah berarti Bisa nih Untuk di apply Cek dulu di webnya Ada atau tidak Kalau gak ada ya Yang Kemungkinan kecil Kita bisa ikut Fast Track Kalau sudah ada Berarti kan secara Institusi itu Sudah menyediakan Apa ya Mekanismenya lah Mekanismenya itu Secara institusi Sudah siap Berarti Kemungkinan nanti Kalau Anda Daftar master Di kampus Universitas tersebut Kemudian Anda Mengajukan Fast Track Master to PhD Itu bisa Kayak gitu Itu hanya untuk Memastikan itu Itu yang pertama Yang kedua Ketika Anda Sudah daftar Kemudian diterima Di kampus Yang ada Fast Tracknya itu Masuk ya Di dalam Proses pendaftaran Saya yakin Nantinya Anda akan Menjalani Yang namanya Aktivasi Student ID Gitu misalkan Atau email Atau Student portal Kemudian Anda mungkin Akan diberikan Buku panduan Student Nah itu Saran saya Silahkan dibaca Dengan cermat Kalau ada yang Tidak paham Tanyakan saat itu Juga Misalkan Di dalam Buku panduannya Ada master Ada Fast Track program Master to PhD Itu dibaca Dengan seksama Kalau tidak paham Tanyakan saat itu Juga Jangan malu Jangan malu Tanyakan aja Tanyakan ini Ini gimana Maksudnya Nanti Petugas akan Memberikan Penjelasan Dengan seperti itu Anda akan paham So Ketika Di Step selanjutnya Anda jadi Tahu nih Arahnya mau kemana Gitu loh Oke ya Kemudian Yang ketiga Ketika Anda Bertemu Dengan Supervisor Anda Nanti Karena master By research Tentu langsung Ketemu supervisor Tidak ada masuk kelas Kecuali Kelas metodologi Kalau memang ada Kalau tidak ada Kelas metodologi Biasanya langsung Ketemu Dosen pembimbing Langsung Tanya ke beliau Langkah saya Setelah ini Apa Seperti yang Saya sampaikan Di proposal penelitian Saya kemarin Saya pengen Neliti ini Nah langkah saya Apa Nanti diarahkan Coba baca buku ini Baca buku ini Susun ini Dan lain sebagainya Siapkan Susun Proposal penelitiannya Gitu Dan lain-lain Nah Tanyakan juga Soal Program Fast Track Tanyakan saja Itu kayak gimana Biar sejak awal Anda tahu Dosen pembimbing Anda Siap Mendukung Anda Atau Dosen pembimbing Anda Ini Melihat Sepertinya Anda itu Belum siap Gitu loh Kayak gitu Nah Tapi bisa jadi malah Seperti ini Ketika Anda Menanyakan soal Fast Track Sejak awal Dosen pembimbing Anda Akan sangat-sangat Mendukung Sangat-sangat Mendukung Makanya Ditanyakan sejak awal Itu biar Diset dari awal Diatur dari awal Biar Sesuai dengan Peraturan Dari Dari kampus Nah biasanya kayak gini Peraturan dari kampus Itu biasanya seperti ini Pengajuan Fast Track Program Master to PhD Itu Dalam rentang waktu Satu tahun pertama Perkuliahan Master by Research 12 bulan pertama kuliah Jadi Bulan pertama mungkin Anda Pertama kali ketemu dengan supervisor Sudah punya topik Silahkan disempurnakan Sempurnakan Bulan kedua sempurnakan Tiga sempurnakan Kemudian Bahkan dari Bulan pertama itu Sudah direncanakan Mengenai program Fast Track Sehingga Ketika bulan ke-6 Misalkan Anda Bisa Melakukan Seminar proposal Proposal defense Itu langsung Di hadapan komite khusus Dari fakultas Anda Karena Persiapannya Sejak dari awal Jadi Yang peberkasan lah Habis itu Kesiapan Dari lembaga Anda Untuk Menyiapkan tim Untuk Asesornya Gitu Asesornya Yang melihat Apakah Proposal Anda ini Pantas untuk Di upgrade Dari Master ke PhD Studi Anda Nanti di upgrade Dari Master ke PhD Itu kan perlu Persiapan juga Gitu kan Tidak mudah Dari awal Dari awal Sudah Selesai Di 6 bulan pertama Ternyata Anda bisa Seminar proposal Timnya juga Dari fakultas Sudah siap Jebret Ternyata Anda diterima Maksudnya Ternyata Tim dari fakultas Anda Atau tim dari pusat studi Anda Atau tim dari school Anda Itu menyetujui bahwa Anda Layak Untuk di upgrade ke PhD Gokil gak tuh Nah baru Setelah itu Diajukan ke universitas Dan Tentu Karena School Atau fakultas Atau pusat studi Anda Sudah Menerima Sudah sepakat Kalau Anda itu Di upgrade ke PhD Melalui program Fast Track Ya pasti universitas Akan Tidak perlu Banyak pertimbangan Meskipun Power dari universitas Memang besar Tapi Ya tetap Kalau sudah Diterima Dan sesuai dengan Kriteria yang Di Ajukan Universitas Ya Bisa Selain Diajukan dalam 12 bulan pertama kuliah Ada satu persyaratan lagi Yaitu IPK Nah macam-macam nih Ada yang IPK 3,67 Itu bisa mengajukan Ada IPK 3,9 IPK IPK S1 ya IPK S1 3,9 Gitu Baru bisa ngajukan Kayak gitu Makanya Image yang Tertanam di kepala saya itu Wuh Anak Fast Track itu Pinter-pinter Itu berarti Wah Ternyata kita juga bisa Kita juga bisa men Makanya IPK nya Dibagusin juga Kayak gitu Itu Paling tidak Mekanismenya Nanti setelah universitas Menyetujui Di proses Secara administrasi Anda resmi Menjadi Mahasiswa Doktor Begitu Tapi Ini bukan yang saya alami ya Ini Saya pernah proses Mendaftar Hanya saja memang Karena Sedikit terlambat Prosesnya Jadi Tidak Diterima oleh Universitas Ditolak Pengajuan saya Untuk Upgrade Fast Track Upgrade Dari Master ke PhD Melalui program Fast Track Itu ditolak Karena Melebihi 12 bulan Seharusnya kan Sebelum 12 bulan kan Ini 12 12 bulan Lebih 2 bulan Jadi 14 bulan saya baru Mengajukan Nah Ya Itu semua karena Banyak lah Banyak karena Berapa kali ganti topik Memang kan ya pusing Waktu itu Sehingga Lumayan menghambat Apalagi Covid Penggalian data Jadi agak terhambat Begitu sih Itu gambaran Sedikit mengenai Fast Track Semoga Anda jadi Punya keinginan nih Buat Fast Track Siapa tau Nanti Anda yang masih Sekarang masih S1 Setelah lulus Kemudian berusaha Cari program Fast Track Pasti bisa Bisa Tinggal penuhin aja Kriterianya Kalau kriteria administrasi Ya paling itu tadi IPK Sama Mendaftarkannya Di 12 bulan pertama Kemudian Lulus Bukan lulus ya Tapi Sudah melalui Tahap wawancara Dan tahap assessment Dari School Atau dari fakultas Atau dari pusat studi Kayak gitu sih Semua man saya Seperti itu Gitu aja Semoga Bermanfaat Sampai ketemu Di video-video Selanjutnya Tentang sharing-sharing Terima kasih sudah mendengarkan Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Oke Matiinnya gimana ini Yap